Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning student, how are you today? I hope you are fine and healthy Kaifahalukum, Alhamdulillah, Ana Bikhoir Hari ini ustazah akan menjelaskan tema 4, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2 Are you ready? Yes, we are ready Nah, di sini ustazah memiliki gambar dari keluarga Siti Kira-kira mereka sedang apa ya? Ya, mereka sedang makan pagi bersama Yuk, kita membaca Makan pagi bersama keluarga Siti makan pagi bersama keluarga Ibu Siti menyiapkan makan pagi Siti membantu ibu menyiapkan makan pagi Makan pagi bersama keluarga sangat menyenangkan Siti dan keluarga bersyukur kepada Tuhan Nah, itu tadi adalah cerita Siti saat makan pagi bersama keluarga Lalu, bagaimana ya dengan aturan makan di rumah Siti? Yuk, ustazah akan menjelaskan Yang pertama, di sini duduk dengan tertib Yang kedua, membaca doa sebelum makan Kalian pasti tahu kan bagaimana membaca doa sebelum makan Yang ketiga, yaitu makan secukupnya Tidak boleh berlebihan Yang keempat, mengucapkan syukur setelah makan Dan yang kelima, yaitu membantu ibu merapikan meja Jadi, jangan langsung ditinggal Harus membantu ibu untuk merapikan mejanya Nah, di sini setelah makan pagi Siti akan berangkat ke sekolah Lalu, setelah berangkat Siti pulang dari sekolah Berikut adalah tata cara berangkat dan pulang sekolah dari Siti Yang pertama, yaitu berangkat sekolah Tata caranya ada dua Yaitu, yang pertama berpamitan kepada ayah dan ibu Dan yang kedua, yaitu mencium tangan ibu dan ayah Selanjutnya, tata cara pulang sekolah Di sini juga ada dua tata caranya Yang pertama, yaitu mengucapkan salam Dan yang kedua, mencium tangan ayah dan ibu Di saat Siti sekolah Siti belajar untuk mencoba gerakan dari ayam Nah, kira-kira gerakan apa saja ya Yang dicontohkan oleh si ayam Di sini, ustazah sudah memberikan gambar ayam Kira-kira ayamnya sedang apa ya Yang pertama, ayam mengepakkan sayap Yang kedua, menggerakkan kepala sambil berkokok Kokuruyuk Yang ketiga, ayam berlari sambil mengepakkan sayapnya Nah, itu tadi yang dikerjakan Siti saat di sekolah Waktu pelajaran olahraga Nah, di sini Siti saat di sekolah juga bermain dengan si Udin Ayo kita membaca Di sini, Udin dan teman-temannya sangat senang bermain ayam dan elang Ada yang menjadi elang Indu ayam dan anak ayam Permainannya seru sekali Itu tadi yang dilakukan Udin dan teman-temannya saat berolahraga Kalian bisa mencobanya dengan ayah, bunda, adik atau kakak Namun di rumah ya Selanjutnya, ketika kita ingin sekali minta tolong Seharusnya kita mengucapkan terima kasih Setelah kita ditolong Kata tolong Di sini Ustazah mempunyai kata tolong dan kata terima kasih Kata tolong digunakan ketika membutuhkan bantuan Sedangkan kata terima kasih digunakan ketika sudah dibantu Nah, di sini Ustazah memiliki teks percakapan antara Ejo dan Udin Yuk, kita membaca Ejo, tolong rapikan kursi Aku rapikan meja Lalu si Udin menjawab Baik, Udin Si Ejo bilang lagi Terima kasih Edo Dan Udin pun menjawab Sama-sama Udin Nah, ketika kita ditolong Kita harus mengucapkan terima kasih Sedangkan ketika kita ingin dibantu Kita harus mengucapkan tolong Dan semua itu harus dilakukan dengan sopan santun Itu tadi adalah pembelajaran kita Tema 4 Subtema 2 Pembelajaran 1 dan 2 Terima kasih Thank you so much Ingat, pesan Ustazah ada 4 Don't forget to pray on time Jangan lupa solatnya dijaga 5 waktu Yang kedua Don't forget to recite Al-Quran Jangan lupa Yang selalu untuk muroja'ah di rumah Yang ketiga Don't forget to obey your parents Meskipun di rumah harus patuh Nurut sama kedua orang tua Yang keempat Always be careful Jadi selalu hati-hati saat mau keluar rumah Jangan lupa pakai masker Ustazah tutup ya Semoga bermanfaat untuk pembelajaran kali ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you Goodbye